Inilah nama 5 penyerang tajam yang bisa dibawa Sinta Aeyong ke piala AFF U23 2023, usai ditunjuk menukangi Timnas Indonesia U23. Sebagai mana diketahui, belum lama ini Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mengeluarkan keputusan baru terkait pelatih Timnas Indonesia kelompok umur. Menteri BUMN itu memilih Sinta Aeyong untuk menduduki posisi pelatih Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di piala AFF U23 2023 dan kualifikasi piala Asia U23 2023. Semula, banyak yang meyakini bahwa posisi itu akan diduduki oleh Indra Syafri, usai dirinya sukses membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023. Jelang piala AFF U23 2023 di Thailand pada tanggal 17 Agustus mendatang, Sinta Aeyong diyakini akan memanggil para pemain terbaiknya untuk ajang ini. Pelatih asal Korea Selatan itu pun bisa memboyong para penyerang ganas agar bisa meraih gelar juara di ajang tersebut. Lantas, siapa saja para penyerang ganas yang bisa diandalkan Sinta Aeyong untuk menghadapi piala AFF U23 2023. Mari kita lanjutkan. 1. Ramadan Sananta Dia kini akan dipanggil oleh Sinta Aeyong untuk piala AFF U23 2023, usai tampil apik di SEA Games lalu. Di SEA Games 2023 lalu, ia mampu mencetak 5 gol dan mampu tampil apik di level klub bersama persis solo usai mencetak 4 gol di 3 laga pramusim dan 1 laga Liga 1 2023 per 2024. 2. Rafael Struik Sinta Aeyong juga bisa memanggil pemain keturunan Rafael Struik untuk bermain di piala AFF U23 2023, sekaligus untuk beradaptasi dengan taktiknya. Hanya saja, Sinta Aeyong harus meminta izin ke klubnya, Ado Den Haag, mengingat piala AFF U23 tak masuk agenda FIFA. 3. Hoki Caraka Sinta Aeyong juga punya penyerang tajam di level usia muda pada diri jebolan Timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka. Penyerang PSS Sleman itu menjadi pemain yang akrab dengan Sinta Aeyong, karena selalu menjadi andalan di Timnas Indonesia U20. 4. Irfan Jauhari Persis solo kemungkinan tak hanya akan kehilangan Ramadan Sananta di piala AFF U23, melainkan juga Irfan Jauhari. Pemain yang bisa dipasang sebagai winger ini juga layak dibawa ke piala AFF U23 usai tampil apik di SEA Games lalu dengan mencetak 2 gol. 5. Fajar Fathur Rahman Untuk posisi winger atau penyerang sayap, Sinta Aeyong juga bisa memanggil Fajar Fathur Rahman yang mampu tampil apik di SEA Games lalu. Bersama Ramadan Sananta, Fajar Fathur Rahman mampu menjadi top score SEA Games dengan sumbangan 5 gol. Ayo dukung terus perjuangan Timnas Indonesia agar bisa menjadi juara di piala AFF U23 mendatang. Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe.